Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan jebakan terbaru yang sangat keren dari Ponziani Opening. Dan yang teman-teman lihat di papan, ini adalah formasi dari Ponziani Opening. Dan seperti apa jebakan-jebakan kita tentunya akan sangat keren. Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Oke, untuk jebakan pertama, disini kita akan memenangkan kuda hitam dengan sangat cepat. Tentu Ponziani harus dibuka dengan pion E4, lanjut E5, dan kuda menyerang pion, lanjut kuda C6, menjaga pion, dan Ponziani Opening, lanjut C3. Langkah yang paling top dari hitam adalah kuda F6. Dan langkah populer lainnya adalah gajah C5, dan juga langkah populer lainnya, hitam biasanya akan melanjutkan pion D6. Dan menurut catatan Lichess Database, pemain hitam yang melanjutkan pion D6 lebih dari 2 juta pemain. Dan disini, Kotak Masalah merekomendasikan teman-teman melanjutkan gajah E2. Dan bila disini, langkah normal kuda F6, menyerang pion E4, kita lanjut pion D4. Membiarkan kuda memukul pion. Jadi di posisi ini, langkah yang paling populer, hitam akan lanjut memukul pion dengan kuda, atau terlebih dahulu pion memukul pion. Dan bila terlebih dahulu kuda yang memukul pion, kuda ini akan hilang setelah pion lanjut D5. Menyerang kuda. Dan setelah kuda pergi, bisa lanjut E7, maka menteri lanjut A4, disini sekak, dan menyerang kuda E4, jadi kuda ini akan hilang. Dan bila disini, terlebih dahulu pion kali pion, baru diikuti kuda memukul pion, tentu kita lanjutkan pukul pion kembali. Dan jika betul kuda memukul pion gratis, idenya seperti tadi, pion D5 menyerang kuda, dan misal kuda E5, maka kita akan meraih kuda E4 setelah menteri A4 menyerang raja. Dan setelah gajah menutup, kita lanjut pukul kuda. Juga kita mempin kuda, jadi disini kita bisa lanjut memukul kuda, setelah pion makan kuda, kita makan pion kembali. Kemudian rokade pendek. Oke, dan teman-teman bisa melanjutkan permainan dengan keunggulan satu kuda. Oke, kita lanjut ke jebakan nomor 2, masih dalam ponziani opening. Lanjut kuda E3, dan kuda C6, pion C3. Tadi disini, kita melanjutkan pion D6. Tapi jelas tidak semua pemain akan melanjutkan pion D6. Dan langkah hitam yang paling populer disini adalah kuda F6, Jainis Counter Attack, menyerang pion E4. Dan sama gerakan kita, harap diingat pion D4. Dan jika kuda memukul pion, kita lanjut serang kuda dengan pion. Dan tidak mungkin kuda ke A5, maka kuda akan terjebak setelah pion lanjut ke B5, atau menteri lanjut A4, memanggang kedua kuda. Jadi langkah populer hitam, kuda akan lanjut E7. Jadi kita sekarang, pukul pion dengan kuda. Dan perolahan pion kembali sama. Dan jika disini, hitam lanjut menyerang kuda. Juga membuka diagonal gajah. Disini kuda kita bisa kembali ke C4, atau bisa mundur ke F3. Tapi saya lebih suka bermain dengan agresif gajah B5, menyerang raja. Dan bila gajah memblok serangan gajah, tentu menteri hitam disini akan hilang setelah gajah memakan gajah. Raja tidak dapat bergerak, menteri pukul gajah, selanjutnya kuda pukul menteri. Jadi disini kita akan unggul satu menteri. Oke, jadi disini tidak mungkin gajah menutup, tapi pion akan lanjut menutup serangan gajah. Kita makan saja pion dengan pion. Tentu ancaman, di skaper skak, pion bisa ke C7, skak seter, atau pion bisa memakan pion, skak benteng. Dan tidak akan baik bila disini menteri menyerang gajah. Karena tentu pion pukul pion, di skaper skak, dan setelah menteri pukul gajah, maka pion pukul benteng, disini kita akan mempunyai dua menteri. Jadi tentu disini, hitam akan lanjutkan memukul pion dengan pion. Kita makan dengan kuda. Masih ancaman di skaper skak, dan juga kuda kita menyerang menteri. Jadi biasanya disini, hitam akan melanjutkan memukul kuda, atau menteri akan ke B6, selain menghindari serangan kuda, juga menyerang gajah, dan menyerang kuda. Dan bila kuda lanjut memakan kuda, tentu kita dapat melanjutkan memukul kuda dengan gajah. Skak benteng juga menyerang kuda E4. Jadi setelah gajah menutup serangan gajah, kita makan perwira gratis tentu kuda E4. Dan disini kita unggul satu minor piece. Atau pilih disini, hitam melanjutkan menteri B6. Saran terbaik untuk hitam, menyerang gajah, juga menyerang kuda. Tentu kita selamatkan kuda, mundur D4. Di skaper skak, juga kuda menjaga gajah. Dan setelah gajah memblok, kita lakukan pertarungan dengan gajah, gajah kali gajah, Dan tentu disini, raja hitam sudah tidak dapat rokade. Menteri bisa lanjut A4 menyerang raja, atau menteri bisa ke G4 menyerang raja. Atau sebelum melakukan serangan, teman-teman bisa amankan dulu raja rokade pendek. Dan kemudian silahkan susun taktik dan strategi. Dan jika hitam respon dengan pion lanjut G6, mungkin persiapan gajah G7, kita lanjut serang kuda. Dan bila pion lanjut menjaga kuda, kita serang kembali kuda dengan pion. Dan setelah kuda melompat F6, kita serang raja dengan menteri. Dan jika kuda menutup serangan dari menteri, kita bisa lanjutkan kuda A3, persiapan kuda menyerang menteri lanjut C4. Dan jika pion lanjut D5, menjaga petak terang C4, kita bisa lanjutkan benteng E6, membanggang kedua kuda hitam. Jadi salah satu kuda ini jelas akan hilang, karena kuda C6 kita serang 3 kali. Dan bila benteng C8 menjaga kuda, langkah terbaik hitam, kita lanjut makan kuda gratis. Jika gajah menyerang benteng, lanjut G7, tentu kita serang raja benteng F7, jadi gajah akan hilang. Atau misal gajah memukul kuda, kita makan dengan menteri. Dan bila benteng E8 menjaga pail terbuka, tentu menteri skagmat D6. Jadi apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Dan misal hitam melanjutkan menteri C7, menjaga petak gelap D6, kita bisa kembangkan gajah meluncur G5. Dan benteng kita siap aktif ke E1. Dan bila benteng lanjut E8, kita lanjut serang raja dengan benteng. Raja tidak dapat bergerak, dan bila di sini kuda menutup, kita makan dengan benteng skagmat. Jika benteng pukul benteng, menerimakan benteng skagmat. Atau bila raja lanjut D8, silahkan lanjutkan kuda E6 dan E0. Baik, kita lanjut ke jebakan nomor 3, tentu masih dalam Bonziani Opening. Kuda F3, dan lanjut kuda C6, pion C3. Kuda F6, Janice counter attack, kita lanjut pion D4. Kuda kali pion, dan pion menyerang kuda. Kuda E7, dan kuda makan pion. Dan bagaimana bila pion tidak lanjut ke D6, tapi langkah yang lebih populer, menurut Liches database, dan juga langkah topnya adalah kuda G6. Kita lanjut saja makan kuda. Dan jika pion lanjut kali kuda, kita serang kuda dengan gajah. Dan misal kuda kembali menyerang gajah, kita selamatkan raja rokade pendek. Dan kemudian, benteng lanjut E1 menyerang raja. Dan jika hitam respon gajah E6, selain mencegah benteng kita ke E1, juga persiapan rokade pendek. Dan gajah kita dalam ancaman kuda, jadi kita selamatkan gajah. Dan tidak akan betul bila di sini hitam rokade pendek. Gajah gelap hitam akan hilang, setelah pion lanjut D6, gajah menyerang raja, pion menyerang gajah. Jadi gajah gelap akan hilang. Oke, kita mundur. Jadi tentu sebelum rokade, hitam harus melanjutkan pion D6, mencegah pion ke D6. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan permainan dengan normal. Bisa kembangkan dua minor bis terakhir. Pertama gajah bisa ke E3, menyerang kuda. Dan bila kuda lanjut D7, teman-teman bisa lanjutkan kuda D2, kemudian kuda bisa ke E3 atau bisa E4, terserah teman-teman. Tapi bila di sini, hitam terburu-buru untuk rokade. Oke, di sini kita akan unggul satu minor bis, gajah pukul kuda. Dan setelah pion pukul gajah, kita lanjut pion D6. Liskaper, skap. Gajah hitam di sini akan hilang. Jadi di sini kita unggul satu minor bis. Dan silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita lanjut ke jebakan nomor 4, masih dalam ponziani opening. Lanjut C6, dan kemudian pion C3. Kuda F6, langkah yang paling populer, pion D4. Dan bagaimana bila di sini, hitam tidak mau memukul pion E4. Misal dengan langkah yang lebih agresif, pion D5. Tentu kita bisa bermain normal, gajah bisa mempin kuda, persiapan rokade pendek. Dan bila sekarang kuda pukul pion, kita juga bisa meniru gerakan hitam, kuda makan pion. Dan misal menteri lanjut F6, hati-hati, ancaman sekak mat, menteri pukul pion F2. Jadi kita amankan raja, rokade pendek. Dan tidak akan betul bila di sini, kita melanjutkan gajah D6, menyerang kuda. Kita pukul saja kuda dengan kuda. Karena setelah pion pukul kuda, kita makan kembali dengan gajah, sekak benteng. Jadi benteng A8, kita akan dapatkan. Oke, kita mundur. Atau bagaimana bila di sini, kita melanjutkan menyerang gajah dengan pion. Kita mundurkan gajah, menjaga bakuan kepada kuda. Dan jika pion terus menyerang gajah, baru lanjut gajah B3. Dan misal kuda makan kuda, teman-teman bisa pukul pion dengan kuda, kembali menyerang menteri. Tapi saya sarankan teman-teman memakan pion terlebih dahulu. Karena jelas kita menyerang benteng, juga menyerang kuda E4. Jadi setelah pion memblok serangan gajah, baru kita makan kuda dengan gajah. Di sini kita berhasil unggul satu pion. Dan kuda hitam masih dalam ancaman pion. Misal kuda melompat C4. Kita bisa bermain trik yang sederhana, gajah menyerang menteri. Dan jika menteri makan gajah, kita makan pion C6, sekak menyerang benteng A8. Dan bila di sini menteri menyerang gajah, ini langkah bluner, karena benteng lanjut E1, ancaman sekak seter. Jadi langkah yang sangat logis, atau langkah terbaiknya, menteri adalah D6. Jika tidak ingin kehilangan benteng A8, kita tambah tekanan kepada pion, menteri F3. Dan misal gajah menjaga pion, kita bisa geserkan benteng E1. Ancaman di sekak per sekak. Dan misal gajah memblok, bersiapan rokade pendek. Di sini saya punya trik yang sangat keren. Apa itu? Kita korbankan gajah memukul pion. Sekak, juga menyerang gajah. Dan jika lanjut gajah kali gajah, kembali menyerang menteri. Kita lanjutkan pukul gajah. Dan setelah menteri memukul benteng, kita lanjut makan gajah, sekak benteng. Juga menteri hitam di sini masih dalam ancaman gajah. Jadi, agar menterinya selamat, menteri harus menutup menteri. Mengandukan menteri. Kita lanjutkan makan benteng. Dan raja tidak dapat ke E7, jelas ada gajah gelap. Jadi di sini, menteri dapat menutup ke D8 atau ke C8. Bila menteri D8, menteri pukul menteri sekak mat. Begitu pula, bila menteri C8, maka menteri kali menteri E, O. Baik, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah gajah memukul pion. Sekak dan menyerang gajah. Tadi gajah makan gajah, bagaimana bila menteri pukul gajah? Juga mengajak pertukaran menteri. Kita lanjutkan makan gajah dengan benteng. Di sini raja bisa ke C8, tentu menteri pukul pion sekak mat. Dan langkah lainnya adalah raja D8. Dan di sini sekak mat dalam lima langkah. Benteng pukul gajah, disekak persekak. Jika raja C8, menteri kali menteri sekak mat. Dan jika raja E8, menteri pukul pion sekak mat. Jadi di sini tentunya pion akan menutup. Kita lanjut makan menteri. Gratis. Dan tentu ancaman sekak mat menteri D7. Jadi kuda akan menyerang menteri. Juga mengawal petak terang D7. Maka tentu sekak mat dua langkah. Menteri C7. Dan setelah raja lanjut E8. Maka lanjut menteri E7. EO. Oke, sobat kotak masalah. Kita tiba ke jebakan terakhir. Masih dalam ponziani opening. Lanjut pion C3. Dan bagaimana bila sekarang hitam tidak melanjutkan kuda F6. Misal dengan langkah yang lebih agresif. Pion D5. Di sini kita jangan melanjutkan pion kali pion. Tapi apa kuncinya bila teman-teman menemukan variasi seperti ini. Kuncinya adalah menteri A4. Dan misal pion kali pion. Walaupun kita bisa lanjut memukul pion E4. Tapi gerakan yang lebih keren adalah kuda memukul pion. Menyerang dua kali kuda C6. Dan bila gajah lanjut D7. Menjaga kuda. Teman-teman pukul saja dengan kuda. Setelah menteri memukul kuda. Kita lanjut pukul pion E4. Atau bila di posisi ini. Menteri melakukan counter attack. Lanjut D5. Menyerang kuda. Juga menjaga pion E4. Kita pukul saja kuda dengan kuda. Dan bila menteri memukul kuda. Silahkan temukan satu langkah kemenangan kita di posisi ini. Oke, kita menur. Jadi menteri pukul kuda ini langkah pelundar. Tentunya pion akan lanjut memakan kuda. Kita serang menteri dengan gajah. Dan misal menteri lanjut D6. Masih mempertahankan pion C6. Kita lanjut rokade pendek. Dan misal kuda lanjut F6. Bersiapan rokade pendek. Kita berikan saja pion D3. Dan jika pion kali pion. Kita serang menteri dengan gajah. Seperti tadi trik sederhana. Dan bila menteri kali gajah. Di sini teman-teman bisa lanjut pukul pion sekak benteng. Tapi langkah yang lebih gokil dan lebih menyakitkan. Gajah memakan pion. Sekak seter. Menteri hitam akan hilang. Oke, kita menur. Dan bila hitam mengetahui akal muslihat kita. Misal kembali lanjut D7. Masih menjaga pion C6. Kita berikan saja gajah. Dengan lanjut memukul pion. Bila menteri pukul gajah. Kita lanjut pukul pion sekak benteng. Atau jika menteri kurang tertarik dengan gajah. Misal lanjut gajah E7. Persiapan rokade. Silahkan kalian tawarkan lagi gajah. Dan misal lagi-lagi kita menolak. Menteri lanjut D5. Kita serang lagi dengan pion. Dan bila kali ini menteri memukul gajah. Dengan harapan akan mendapatkan gajah F4. Tidak apa-apa teman-teman. Jangan sedih. Kita lanjut saja pukul pion. Bila gajah memblok. Maka menteri pukul benteng kembali menyerang raja. Jadi gajah kita akan selamat. Atau bila kuda menutup. Kita makan benteng. Dan jika menteri pukul gajah. Kita lanjut pukul gajah sekak. Tentu gajah menutup. Kita lanjutkan kuda C3. Bila raja rokade pendek. Maka kita pukul kuda dengan menteri. Atau bila kuda menyelamatkan diri. Kita serang gajah dengan benteng. Jadi tidak ada kesempatan hitam untuk rokade. Oke dan teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita unggul kualitas benteng. Kita unggul satu pion. Dan kita unggul posisi. Atau misal dilanjutkan. Menteri F6. Menjaga gajah. Kita bisa serang menteri dengan kuda. Dan kemudian kuda dapat lanjut memukul pion C7. Dan misal menteri lanjut C6. Masih menjaga pion. Kita lompatkan kuda F4. Ancaman menteri memukul gajah sekakmat. Jadi jelas menteri akan lanjut menjaga gajah. Kita serang menteri dengan kuda. Dan misal menteri lanjut G5. Masih menjaga gajah dari ancaman pukulan menteri. Juga menyerang kuda. Juga menjaga pion G7 dari ancaman pukulan kuda. Kita lanjutkan pion F4. Mengarpuh menteri dan kuda. Bila menteri makan kuda. Kita pukul gajah dengan menteri sekakmat. Atau jika menteri lanjut E7. Baru kita pukul pion dengan kuda. Masih menjaga raja kembali menyerang kuda. Kita serang menteri dengan kuda. Dan jika menteri lanjut F6. Di sini sekakmat dua langkah. Benteng memukul gajah. Raja terpaku. Jadi menteri pukul benteng. Maka menteri kali menteri dan EO. Baiklah sobat kotak masalah. Jadi demikianlah kelima jebakan dalam Ponziani opening. Dan harapan saya semoga teman-teman menyukai videonya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar senantiasa update video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.